Kita ke informasi lainnya, seorang perempuan di Surabaya, Jawa Timur ditemukan tewas dengan kondisi leher dililit kabel USB. Awalnya polisi mengira kalau perempuan ini dibunuh, dibunuh diri maksud kami. Setelah diselidiki, korban ternyata diduga dibunuh adik kandungnya. Warga Jalan Darmo Indah Selatan, Surabaya, Jawa Timur digegerkan dengan penemuan seorang perempuan di sebuah rumah yang tewas dalam kondisi leher terlilit kabel USB. Selasa sore, korban diketahui bernama Sandra, 30 tahun, dan berstatus masih lajang. Saat olah TKP awal, polisi sempat mengira korban tewas karena bunuh diri. Namun, setelah dilakukan penyelidikan lebih lanjut oleh tim Inavis, ada indikasi korban dibunuh. Tak kurang dari 24 jam, tim gabungan dari Satreskrim, Porestabes, Surabaya, dan Posek Tandes akhirnya menangkap terduga pelaku pembunuhan, berinisial SR, yang tak lain adalah adik kandung korban. Dengan dasar kemarin ada laporan penemuan mayat, akhirnya kami melakukan serangan penyelidikan, melakukan otopsi terhadap korban juga, dan tadi pagi, alhamdulillah, kita sudah mengamankan calon tersangka. Kemudian dari keterangan yang diberikan, hari ini kita melaksanakan para rekonstruksi. Kemudian setelah ini kita akan melaksanakan gilir perkara. Calon tersangka itu masih saudara atau kerabat atau teman? Masih keluarga. Motifnya apa? Motifnya sementara adanya cek-cok antar keluarga. Terduga pelaku telah diamankan di Polrestabes, Surabaya, guna menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Selamat Riyadi melaporkan dari Surabaya, Jawa Timur.